Pak Anies ini pasangan Muhyamin ini wajib mengejar jabatan karena kita pandang yang layak itu adalah pasangan Amin yang kita yakini bisa untuk mengatasi problem di Indonesia ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rasid Persidan dan Abdul Muhyamin Iskandar Pak biaya hidup mahal sekali, Pak berasnya mahal, Pak pupuknya sulit semua yang disampaikan itu deretan masalah yang sesungguhnya bukan persoalan yang rumit itu persoalan yang bisa diselesaikan, masalahnya selama ini tidak diseriusi untuk diselesaikan sekitar 500 kiayis di Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhyamin Iskandar atau yang disingat Amin para kiayi itu pun membuat 8 rekomendasi yang harus dijalankan salah satunya adalah para ulama meminta Amin menegakkan hukum dan perundang-undangan sebagai upaya meneguhkan negara Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan yang sebagaimana amanat konstitusi dengan dukungan ini Anies Baswedan selaku capres semakin yakin bahwa kelompang perubahan akan terjadi pada 14 Februari nanti beliau akan sanggup menjalankan ketika kesepakatan ini telah dihasilkan dalam halakah isma ulama musanta ulama pantura yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur kami hadir untuk menyambut dan menyampaikan kepada semua bahwa ikhtiar perubahan ini adalah ikhtiar kita bersama-sama kita menyaksikan bahwa selama beberapa waktu ini ada begitu banyak problematika-problematika kebangsaan yang memerlukan penyelesaian dan kesempatan untuk perubahan diberikan pada tanggal 14 Februari besok diberi waktu 6 jam untuk rakyat menentukan di 6 jam itu menentukan arah 5 tahun ke depan Alhamdulillah dengan adanya hasil keputusan yang tadi disampaikan oleh K.Said hasil halakah kebangsaan dan isma ulama Jawa Tengah Jawa Timur untuk perubahan Insyaallah perubahan akan bisa terlaksana di Indonesia nanti saya dan Gus Muhammad Iskandar mendapatkan amanat untuk yang membawa mikrofon di depan tapi seperti juga perhelatan hari ini saya yang pegang mikrofon di tempat ini tapi yang membuat perhelatan ini berhasil sesungguhnya bukan yang pegang mikrofon yang membuat perhelatan ini berhasil adalah yang memastikan panggungnya siap kursinya siap tendanya siap mejanya siap sound systemnya siap ACnya siap nah itu semua tidak terlihat di depan panggung tapi mereka lah yang membuat itu berhasil kami kebetulan dapat tugas pegang mikrofon tapi yang membuat perjuangan perubahan itu berhasil bukan yang pegang mikrofon tapi yang menyiapkan langkah-langkah perubahan dan bergerak di seluruh Indonesia itulah yang memastikan perubahan itu berjalan kami saya dan Gus Muhammad berkeliling ke berbagai tempat di Indonesia tak terhitung lagi selama satu tahun ini berapa ratus ribu jabat tangan yang pernah kami lakukan tak terhitung lagi berapa juta jabat tangan dan di dalam pertemuan-pertemuan jabat tangan itu begitu banyak yang datang dan mereka yang datang untuk pertemuan-pertemuan kita bukanlah orang-orang yang dibayar dan dikerahkan ini orang-orang yang berangkat dengan sepenuh hatinya dengan swadaya, swadana, swakarsa dan semua mengatakan pak jangan hianati kami pak pikirkan nasib anak-anak kami pak biaya hidup mahal sekali pak berasnya mahal, pak pupuknya sulit semua yang disampaikan itu deretan masalah yang sesungguhnya bukan persoalan yang rumit itu persoalan yang bisa diselesaikan masalahnya selama ini tidak diseriusi untuk diselesaikan karena itulah kemudian kami merasa dari seluruh perjalanan ini ada keinginan jutaan orang di luar sana tentang perubahan untuk Indonesia adil makmur bagi semua jangan makmurnya hanya untuk sebagian yang sebagian lain cuman dibolehkan menonton tapi tidak merasakan kita menginginkan perubahan itu berjalan karenanya ikhtiar yang diembankan kepada kami rasanya siang ini menjadi jauh lebih ringan ketika mendengar pembacaan risalah sarang halako kebangsaan dan ijma ulama insyaallah eh biar ini akan dimudahkan untuk mencapai keberhasilannya dan pesan yang tadi disampaikan oleh kiai syaid insyaallah akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya kami berjuang bersama dan ingin menjaga ini sebagai satu keutuhan ini kesempatan bagi semua untuk menjalin ikatan perjuangan ikatan persatuan yang insyaallah akan membawa bukan saja sebagian besar yang hari ini termarjinalkan untuk bisa berada di tengah kembali tapi yang tidak kalah penting ini akan memberikan harapan kepada generasi ke depan bahwa Indonesia di masa depan insyaallah bisa lebih baik korokiai korabaim yang akan saya hormati pondok-pondok pesantren telah menjadi akar pondasi kuat jauh sebelum republik ini berdiri yang menjaga tradisi keislaman yang menjaga iman islam akhlak dari masyarakat muslim di Indonesia dan sudah menyelenggarakan pendidikan ketika negara belum menyelenggarakan pendidikan karena itu sudah saatnya negara memperlakukan dan membayar balik atas yang sudah dikerjakan oleh pondok-pondok pesantren ini kami ingin mengikhtiarkan ini bukan sebagai statement bukan sebagai pernyataan tapi sebagai ikhtiar menghadirkan kenyataan baru untuk pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia harapan kami melakukan perubahan untuk mensetarakan mensetarakan apa yang selama ini diskriminatif antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta antara pendidikan umum dan pendidikan dinia atau pendidikan agama sudah saatnya ketidaksetaraan itu dihentikan dan diubah menjadi kesetaraan fasilitas bagi semuanya kesetaraan dukungan bagi semuanya dan bila ditanya mengapa maka jawabnya sederhana anak-anak yang berada di semua lembaga pendidikan ini adalah anak-anak dari orang tua yang membayar pajak yang sama mengapa mereka harus dibedakan bayangkan kalau satu keluarga punya empat anak dua anak dikirim ke negeri satu anak dimasukkan pondok satu anak dimasukkan swasta pertanyaannya kenapa empat ini terima perlakuan yang berbeda kenapa mereka mendapatkan fasilitas yang berbeda mereka dari orang tua yang sama mereka anak bangsa kita yang sama dan mereka berhak untuk mendapatkan kesetaraan di dalam seluruh fasilitasnya ini adalah niat perjuangan yang kami akan jalankan sama-sama dan alhamdulillah kalau di Jakarta itu sudah dikerjakan kami di Jakarta sudah tidak membedakan negeri dan swasta kalau penerimaan siswa baru di Jakarta sekolah negeri dan sekolah swasta bersamaan sistem PPDB di banyak tempat itu negeri dulu baru negeri selesai baru swasta kalau di Jakarta satu sistem jadi orang tua ketika milih sekolah bisa milih sekolah swasta bisa milih sekolah negeri sekolah swasta yang ikut di dalam penerimaan ini mereka mendapatkan dukungan yang sama seperti mereka sekolah negeri kenapa? mereka anak-anak orang tua yang bayar pajak sama di tempat kita dengan begitu kesetaraan itu bukan sesuatu yang diawang-awang tapi kesetaraan itu sesuatu yang konkret bisa dijalankan jadi kami menangkap pesan dari risalah sarang ini sebagai amanat sekaligus insyaallah ini adalah tambahan kekuatan baru untuk perjuangan perubahan bagi Indonesia di luar sana ada jutaan yang mengharapkan terjadi perubahan pro hadirin soal yang saya hormati langsung saja saya bajakan kesepakatan yang dimohunkan kepada talon presiden amin untuk melaksanakan kesepakatan yang telah diajukan ini yang saya akan bajakan halako kebangsaan dan isma ulama Jawa Tengah Jawa Timur untuk perubahan Indonesia di Pondok Kesantren Musarang Rembang 25 Desember 2023 membuat kesepakatan isma ulama untuk mendukung dan menyampaikan risalah sarang sebagai rekomendasi bagi calon presiden dan calon wakil presiden Anies Rashid Basaidan dan Abdul Muhyamin Iskandar sebagai berikut satu senantiasa mempertimbangkan pendapat dan pandangan ulama dalam menyusun kebijakan strategis dan menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara kedua menerapkan kepemimpinan duit tunggal antara presiden dan wakil presiden secara konsisten dalam memimpin negara dan menjalankan pemerintahan demi terjaga kekompakan kepemimpinan nasional sebagai wujud kepemimpinan gerakan tiga menjalankan secara efektif undang-undang nomor 18 tahun 19 tentang pesantren dengan membentuk Direkturat Jenderal Pesantren mengoptimalkan dana aplaudi pesantren menerbitkan regulasi turunan petunjuk teknis dan memastikan imuntalasi sampai ke tingkat pesantren di seluruh wilayah Indonesia empat memperkuat pendidikan pesantren dan memberi pengakuan yang diperlukan bagi pendidikan keagamaan Islam non-formal seperti Madrasah Jiniyah Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Stalin serta kegiatan pendidikan tempat ibadah lain lima mencegah kebangkitan paham-paham yang menyimpang dari Pancasila UUD 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan BINIKA Tunggal Ika serta paham komunisme leonisme hilafah dan paham-paham lain yang menyimpang dari konstitusi negara enam menegakkan hukum dan perundang-undangan sebagai upaya meneguhkan negara Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan sebagaimana amanat konstitusi tujuh memastikan pemberantasan dan pencegahan korupsi kolusi dan hipotisme KKN serta menegakkan hukum dan asasi manusia secara imparsial seselapan mendorong kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia wajib memilih imam atau pemimpin agar kita memiliki imam dalam kaitan tersebut perlu mempertimbangkan kriteria memilih pemimpin agar kita bisa mendapatkan imam ul-adam sesuai dengan kriteria yang dicaritkan dalam syariat pemerintahan sekarang ini kenyataannya tidak bisa memberantas korupsi menegakkan hukum tidak efektif adalah pemerintahan yang fasik dalam kitab fikih dijelaskan hukum asli tentang imam yang fasik harus diganti namun dalam kitab fikih juga disebutkan tidak boleh memimpin dilengsarkan sebagaimana bila dalam pemerintahan kerajaan maka melengsarkan pemimpin itu hukum asalnya tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kerjauan tapi di alam demokrasi ini dimana presiden dibatasi dengan masa jabatannya maka menjatuhkan atau mengganti pemerintahan adalah dengan memilih yang bisa menggantinya untuk menggantinya harus ada calon yang kita anggap bisa mengatasi problem-problem yang ada di Indonesia ini calon yang kita yakini bisa untuk mengatasi problem di Indonesia ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden anis rasid presiden dan abdul muhaimin iskandar maka dari itu dalam ejma ini bisa kita simpulkan kriteria-kriteria yang ada pada pribadi beliau berdua yang dimana kita memiliki standar untuk memilihnya sehingga ada banyak alasan kenapa kita harus memilihnya tadi disebutkan ada tiga alasan mengapa memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden anis rasid bar dan abdul muhaimin iskandar yang pertama bahwa anis dan muhaimin ini adalah calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi kriteria sari kriteria ini harus dilakukan bila tidak sesuai dengan kriteria ini maka tidak boleh dipilih dalam hal ini dipilih dengan kondisi ikhtiar dalam kondisi calon presidennya sudah ada sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kita ditawari untuk memilih berarti kita harus memilih yang paling ideal paling baik paling taat paling aklam salah satu kriteria calon presiden adalah dia adalah aklam dia lebih tahu tentang agama yang dalam kitab-kitab disebutkan berilmu agama dalam hal perangkat-perangkat yang berkaitan dengan istihad tapi hal itu terlalu berat namun setidaknya alam dalam masalah agama adapun nanti ada perkembangan lain aklam dalam bidang ilmu tertentu itu mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan kesepakatan atau undang-undang yang telah disepakati pasangan anis muhaimin ini aklam dalam agama juga aklam dalam ilmu hukum ketatanegaraan sebagaimana kita tahu pak anis baswedan punya jenjang pendidikan yang paling tinggi diantara yang lainnya pak anis baswedan paham tentang masalah pendidikan karena beliau aktivis pendidikan pernah menjadi seorang rektor pernah menjadi menteri pendidikan presiden yang mengetahui masalah pendidikan ini penting karena kemajuan bangsa itu diukur sejauh mana kemajuan pendidikan di negara tersebut dalam hal ini kami hakku yakin anis baswedan adalah calon yang paling aklam diantara calon-calon yang ada tepuk tangannya dong